Retail itu perusahaan eceran. Eceran yang menjual, cirinya ya, menjual satu-satuan. Nah, itu kalau satu toko bisa menjual satu produk, satu unit, itu berarti dia menjalankan fungsi retail. Terus yang kedua, ciri khas dari retail itu adalah dia merupakan titik terakhir. Nah, titik terakhir dari saluran distribusi sebelum produk sampai ke konsumen. Titik terakhir itu, paham ya, kan kalau distribusi channel itu kan mulai dari satu manufaktur, terus nanti ada agent, ada wholesaler, ada distributor, ada grocer, ada retailer, ada konsumen terakhir. Jadi, kalau kita bicara distribusi channel, itu kan ada lima ya, ada zero channel, ada one channel, one level channel, two level channel, dan sebagainya, sampai lima ya. Nah, itu rata-rata kalau digambarkan semuanya, selalu ujungnya adalah retail. Baik di one channel, one level, one level, two level, three level, four level, itu ujungnya adalah retailer sebelum ke konsumen. Itu maksudnya, itu ciri khas dari retail. Nah, kalau secara online, ini ada pembagiannya, ada tiga ya. Pertama adalah perantara online aktif. Active, electronic, intermediaries. Ada mall elektronik yang parsial, hanya salah satu saluran pemasaran yang digunakan, ada juga yang murni. Kalau parsial itu berarti offline-nya ada. Jadi, kalau ada parsial electronic mall, berarti offline-nya juga jual. Contohnya adalah bineka.com. Nah, bineka.com, selain berbisnis secara online, tokonya bisa Anda temukan. Nah, ini contohnya. Tapi kalau pure electronic mall, ya betul-betul hanya online, ini tidak bisa, tidak ada tokonya. Ya, sekalipun. Contohnya lazada.com. Nah, Anda kalau ketemu kantor gedung yang tulisannya lazada.com, itu Anda nggak akan nemu produk apapun di situ. Kenapa? Karena dia tidak jualan lewat offline. Dia hanya jualnya lewat online. Nah, ini yang pure electronic mall itu gitu. Ya, beda dengan bineka.com. Nah, misalnya bisa Anda lakukan transaksi di offline dan di online. Paham ya? Itu yang pertama, AFIP, electronic intermediaries. Yang kedua adalah general electronic intermediaries. Kalau ini bentuknya adalah mall. Kalau tadi, yang awal ini, ini satu produk biasanya. Satu kategori produk, misalnya barang-barang elektronik gitu. Yang kedua, misalnya fashion baju gitu. Nah, tapi kalau yang kedua ini, perantara online umum, itu bentuk-betul mall. Seperti mall. Kalau mall kan barangnya semuanya ada. Mulai dari anak kecil sampai dewasa, perempuan, anak laki itu, itu tersedia. Tapi ini dilakukan secara online. Contohnya adalah choice mall atau i-mall. Yang namanya mall berarti semua ada. Dan biasanya mall itu selalu berkonsepkan one-stop shopping. Semua ada di situ. Jadi, jika Anda ketemu mall, mobilnya apapun, tersedia. Nah, itu. Terus ada lagi yang lebih khusus. Nah, kalau lebih khusus lagi, ini memang spesialis banget. Spesialis, dia tidak jual yang lain. Toko buku ya jual buku doang. Paling di-extended ke alat olahraga, itu pun hanya sedikit saja. Toko CD online ya, hanya kompetis yang dijual di sana. Toko bunga ya, hanya bunga yang dijual. Nggak ada bala-bala di situ. Nggak ada kue, cilok, apalagi. Dia hanya jual bunga spesialisnya. Nah, ini yang disebut dengan distributor online khusus. Nah, nanti ada lagi pusat perbelanjaan elektronik internasional. Kalau ini skalanya sudah internasional. Contohnya Lotte, Max & Spencer, Laredot, Jusco, Nordstrom. Nggak tahu Lazada masuk internasional nggak ya? Tapi kalau secara permodalan sih, Lazada itu dimodali oleh pengusaha dari Perancis sebenarnya. Tapi nggak tahu jangkauan bisnisnya, apakah menerima layanan dari luar negeri? Nah, itu harus dicek lagi. Kalau dia menerima layanan dari luar negeri, berarti dia sudah kelasnya internasional. Gitu ya. Nah, ini contoh aimall.com. Ini webnya. Nah, nanti Anda sudah. Tugasnya mudah-mudahan dikerjakan ya. Anda cari nyuruh web. Apa diminta untuk melihat website yang e-commerce terkait dengan retail ini. Oke, saya lanjutkan ke...